Intro Jatan Ras Polres Asahan tangkap dan tembak 3 pelaku pencurian sepeda motor yang marak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda. Inilah ketiga pelaku pencurian sepeda motor yang sering beraksi di kota kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku ini akhirnya ditangkap dan ditembak oleh tim Jatan Ras Polres Asahan. Inilah rekaman CCTV warga saat salah satu pelaku membawa kabur sepeda motor. Ketiga orang pelaku pencurian spesialis sepeda motor di Asahan, Sumatera Utara ini akhirnya berhasil ditangkap Satuan Ras Krim Polres Asahan. Ketiga pelaku bernama Roni, Anto, dan Agus, warga Asahan ini ditangkap petugas dari lokasi yang berbeda. Selain menangkap ketiga pelaku, petugas juga mengamankan 3 unit sepeda motor hasil curian dan kunci T untuk melakukan aksi pencurian. Satu orang pelaku sempat terekam CCTV warga saat beraksi membawa kabur sepeda motor. Ketiga pelaku saat dilakukan penangkapan sempat melakukan perlawanan, dan akhirnya petugas terpaksa melakukan tindakan terarah dan terukur tepat di kaki pelaku. Ya, kami dari Satres Krim, khususnya Unijat Tandas Pores Asahan, berhasil mengamankan tiga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor atau puncuran mor. Ya, tepatnya pada tanggal 31 Mei akhir tahun, dengan tiga tersangka. Tersangka yang pertama atas nama Roni dan Anto, itu satu grup sedivis. Kita cita barang bukti itu ada dua unit, kereta Vario, LP-nya tepatnya di Polsek Rapat Janji dan kita. Kemudian esok harinya kita amankan kembali satu orang tersangka atas nama Agus, itu kita dapat identifikasi melalui hasil rekaman CCTV. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan penyelidikan guna pengembangan kasus pencurian sepeda motor tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.